Hai weh hehehe Masih 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 Duduk Raman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Di Andini Mukti teman-teman Kali ini kita masih berada Di Padebukan Kulon USGM Di tempat nyapak Di Guntur ya teman-teman Ini kita sore-sore Berkesempatan Diajak bermain dengan Sambo ya teman-teman Tapi mohon maaf Ini karena kendala teknis Ini suara original Saya itu terkendala Ini dengan Tidak tahu ini ada feedback-feedback Yang tidak diinginkan Yang biasanya Tidak seperti itu Teman-teman Nah ini Ini nanti kita lihat ya Bagaimana sih Main-main kita Dengan Sambo Teman-teman Nah ini Ini dengan Padebunturnya langsung Sama APK nya ya teman-teman Nah sedikit cerita Sambo ini Lahir Kalau tidak salah 10 September 2022 Teman-teman Jadi kalau sekarang Itu Januari 2023 Berarti usianya Baru 2 Mohon maaf 3 bulan Teman-teman Nah 3 bulan aja Sudah seperti ini Usianya Kita lihat Upawaknya ya Dan ini Ternyata memang Sering Diajak main-main Sama Pak Deguntur Sama APK nya Bahkan sama Cucu Sama anak-anaknya Itu diajak main Teman-teman Nah ini Ini memang Naluri Dari Pedet Pedet itu kan Anak sapi ya Teman-teman Nanti masih Anak-anak Itu ya Itu ya Inginnya Ngajak bermain Jadi kayak Deket-deket Terus Nyeluduk-nyeluduk Terus Bahkan Mau Ini Mau diajak Gendong-gendongan Teman-teman Nah ini Nah ini Dilihat Iya Ini Ini Namanya Kalau dalam Bahasa Jawa Itu Ngankrok Teman-teman Jadi itu Mengajak Gendong-gendongan Teman-teman Selain itu Dia juga Senangnya Itu Diajak Lari-lari Senangnya Diajak Jawa-jawa Itu Ngankrok Teman-teman Nah kalau Di Dalam Dunia Persapian Kalau Sapi Jantan Itu Mau Ngankrok Berarti Itu Tandanya Itu Bagus Artinya Dia itu Bisa Dipakai Untuk Pejantan Teman-teman Ya Nah kalau Sapi-sapi Yang Bagus Posturnya Tinggi Tulangannya Itu Usar Terus Bisa Gemuk Nah itu Memang Kalau Di daerah Kebumen Itu Dipakai Untuk Mengawinkan Atau Memperbanyak Keturunan Jadi Istilahnya Menjadi Sapi Bejantan Teman-teman Nah Menurut Pengakuan Pak Dehuntur Ternyata Untuk Jadi Sapi Bejantan Itu Bisa Dilatih Teman-teman Nah Salah Satunya Itu Ini Si Sambu Ini Teman-teman Ini Memang Sengaja Dilatih Dari Kecil Supaya Jadi Bejantan Jadi Nanti Ketika Besar Dia Bisa Memperanakan Memiliki Anak-anak Yang Nantinya Menjadi Garis Keturunan Langsung Dari Si Sambu Ini Seperti Yang Telah Dilakukan Oleh Pak D Guntul Seperti Yang Teman-teman Ketahuri Itu Kembang Kembal Kemarin Sudah Menjuari Kontes Di Jember Untuk Kelas HP PO Extreme Nah Itu Kembang Lambe Itu Sebelum Dikumukan Full Itu Sama Pak D Dipakai Untuk Menjadi Pejantan Dan Sudah Memiliki Dua Keturunan Itu Nah Itu Jadi Nanti Akan Ada Penerus Penerus Dari Kembang Lambe Kalau Memang Dia Sudah Mungkin Usianya Sudah Tua Ya Teman-teman Nah Salah Satu Penerus Ini Adalah Si Sambu Ini Yang Dikadang Besok Jadi Penerus Kembang Lambe Meskubut Ini Bukan Peranakan Asli Dari Si Kembang Lambe Tapi Ini Memang Dikadang Kadang Untuk Meneruskan Dinasti Kembang Lambe Teman-teman Ini Dari Tadi Kita Memang Diajak Bermain-main Terus Nah Ini Nah Ini Saya Kan Mau Diajak Berbelukan Itu Kalau Di Tiltap Teman-teman Nah Ini Kita Lihat Aja Kita Nikmati Aja Permainannya Freddy Sambo Eh Maaf Bukan Freddy Sambo Tapi Sambo Teman-teman Nah Ini Kenapa Namanya Sambo Karena Dulu Layarnya Pas Rame-ramenya Kasus Freddy Sambo Jadi Ini Untuk Pengiling-iling Atau Untuk Pengingat Bahwa Dulu Itu Layarnya Pas Pas Jamannya Rame-ramenya Kasus Freddy Sambo Ini Saya Punya Data Lengkap Dulu Lahirnya Freddy Sambo Itu Panjangnya Berapa Beratnya Berapa Lingkar Dadanya Berapa Mungkin Kita Ulas Nanti Ini Kita Mau Main Dulu Sama Freddy Sambo Sekali Lagi Mohon Maaf Ini Saya Dapping Suaranya Karena Suara Asli Saya Itu Entah Kenapa Itu Ada Suara Feedback Jadi Ketika Pengambilan Gambar Itu Saya Tidak Tidak Cross Ternyata Ada Suara Tidak Nyaman Jadi Harus Saya Dapping Teman-teman Ini Mohon Maaf Ini Nanti Selanjutnya Nanti Silahkan Menikmati Permainan Dari Sambu Di Pakdebukan Kulon SGM Pakdebukan 37 Kulon SGM Terima Kasih Teman-teman Silahkan Menikmati Videonya Selamat SGM Ini Kalau Daksar Itu Keluar Ternyata Itu Jadi Pejangkan Bisa Dilatih T Down Dari Terima Tiga Kemudian Tiga kalau punya tuh dari pak lahirnya tuh ya Pak campur itu harga ya iya kamu main pargo ya negeri di sini nih eh eh iya padahal untuk kanker itu butuh energi nggak apa-apa di video berarti berarti ini masih Terima kasih sudah diajak main sama sambu itu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton